Halo semua dan selamat datang kembali Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, semangat, dan siap perang Hari ini kita bahas video yang go viral gitu Ada seorang dokter namanya Jeffrey, apa namanya? Jeffrey Van Wingen, MD, family physician di Amerika Bikin sistem ini untuk bawa makanan dari luar masuk ke dalam rumah Dan ini berdasarkan sterile technique So ini kreativitasnya dia untuk aplikasikan sterile technique ke belanja makanan yang menurut dia bisa jadi risiko Videonya sangat viral dan masuk berita di luar negeri Tapi sayangnya bahasa inggris semua So saya hanya akan menerjamahkan aja inti dari video ini Sistem saya sebelumnya, yakni habis belanja Saya taruh dulu makanannya di kontainer Dan aku tinggalin di dalam kontainer untuk 4 hari lah Saya pikir wah gak usah di disinfect Tapi CDC baru tanggal 24 Maret kemarin Ada informasi baru bahwa 17 hari setelah orang keluar dari cruise ship Mereka masih menemukan virusnya di berbagai servis Tapi gak dibilang servisnya apa Logam, plastik, kayu apa gitu Tidak tahu Nah mereka belum tahu virus yang ditemukan setelah 17 hari itu masih mampu infeksi orang atau tidak Tapi mereka akan riset ulang soal jangka waktu virus ini aktif di luar manusia So yang 3 hari di plastik atau apa itu tidak bisa dipegang 100% Karena virus baru kan Banyak yang kita belum tahu Baiklah, ini tipsnya Nomor satu, disterilkan dulu pegangan keranjang atau troli Tapi itu gak cukup ya Pastikan dulu kamu mau beli sesuatu sebelum kamu pegang Karena kita juga mungkin sakit tapi belum ketahuan Jadi kita tidak mau seperti Dan kemudian Oh, help me Dan kemudian pegang Ah, gak jadi deh Dan kemudian taruh lagi Ah, itu gak bagus Karena udah ada tangan kita disitu kan Sekarang orang lain bisa pegang itu Jadi kita jaga-jaga Kalau kamu sentuh makanan Pastikan mau dibeli Ada tempat dimana tokonya juga di disinfekt Disperut, apalah Tapi walaupun disperut tokonya Setiap barang di shelf Enggak akan di disinfekt Jadi produk yang di shelf Bisa jadi Pernah dipegang orang sakit Kita tidak tahu So, untuk hati-hati ya Jangan belanja Kalau kamu punya gejala sakit Atau sempat ketemu orang yang punya gejala Stay at home Terus, jangan sampai Orang yang 60 ke atas Harus pergi ke supermarket Kita yang lebih muda Kita bantu mereka dengan ke supermarket Belanja buat mereka Nanti kita bersihkan Baru kita antarin ke rumah orang tua Atau ke tetangga Terus, rencanakan dulu Apa yang mau dibeli selama dua minggu So, kita tidak mau ke supermarket setiap hari Sekali setiap dua minggu mungkin Pokoknya, dikit saja ke supermarket So, planning dulu Butuh apa-apa Dicatat Kalau kita tidak bikin shopping list Dan rencanakan kebutuhan kita Kita akan lebih lama di dalam supermarket Dan itu tidak bagus Kita mau masuk Tak, 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 tak Keluar Oh, lihat? Nah, setelah pegang ini Pegang itu Bayar apa Selalu sterilkan tangan itu Kalian sudah tahu pasti Nah, sebelum bawa makanan Masuk ke rumah Mejanya disiapkan dulu Sterilkan dulu dengan Disinfektan Kesukaan kamu Aku pakai pro clean Aku tidak mau pakai alkohol Karena alkohol agak ini ya Agak jarang Sekarang saya simpan Sedikit buat tangan saja Karena ini Tidak bagus buat tangan Banyak disinfectant yang bisa Katanya weeple bisa Pro clean bisa Lysol Apalah Jadi dia pisahin Meja Jadi dua Sebelah sini kotor Sebelah sini bersih Taruh Belanjaan di Bagian yang kotor Plastiknya Dibuang Kamu bisa perhatikan Dia kalau keluarin sesuatu Dari plastik Plastiknya Dibuang Terus Isinya Kalau ada bungkusnya Itu Entah Disterilisasikan Atau Dibuka Terus Produknya Ke bagian yang Bersih Asal isinya Kontainer itu Udah lama banget Tidak Tidak Kena Tangan Manusia It should be Clean Atau Bungkusnya Disterilkan Pakai Disinfectant Dan Fokus ke bagian Yang Bisa Jadi Dipegang Tangan Manusia So like Oh What is that Oh Kari Ayam Gue gak Suka Taruh Lagi So Mungkin Bagian ini Dipegang Kan So Ini Tapi Gak Usah Gila Gila Sampai Ininya Oh Disini Karena Disini Mungkin Gak Gak Dipegang Manusia Nah Kalau Buah Dia Suka Cuci Pakai Sabun Dan Air Which is Weird Tapi Ya Itu Yang Dia Sarankan Jadi Dia Cuci Pakai Sabun Untuk 20 Detik Satu Buah I don't know If it's a good idea Or not Tapi Itu Dia Lakukan Untuk Lebih Hati Hati Untuk Sayur Yang Dimasak Nanti Kalau Ada Something On Sayuran Like Brokoli Atau Apa Kan Dimasak Nanti Kalau Dimasak Akan Aman So Ya Jangan Disinfect Brokolinya Plastiknya Saja Katanya Makanan Juga Bisa Langsung Dituangkan Dalam Kontainer Yang Bersih Like Kontainer Yang Kita Punya Di Rumah Itu Juga Boleh Nanti Bukusnya Dibuang Nah Tapi Dia Juga Bilang Corona Yang Lama Ada Beberapa Jenis Yang Bisa Hidup Frozen Untuk Dua Tahun So Aduh Jadi Ya Jangan Anggap Aman Frozen Food Section Setelah Beli Ice Cream Misalnya Itu Kontainernya Di Disinfect Dulu Sebelum Masukin Ke Freezer Aku Tidak Lakukan Itu Kemarin So Aku Baru Akan Mulai Lakukan Itu Jadi Paketnya Entah Dibuang Atau Kontainernya Disteril Dulu Nah Dia bilang Kalau Mau Lebih Aman Pas Pesan Go Food Atau Delivery Service Apa Lebih Baik Pesan Makanan Yang Hangat So Daripada Sandwich Yang Dingin Mendingan Burger Yang Yang Bahasanya Yang Penting Packagingnya Dibuang Dan Makanannya Di Piring Yang Bersih Dan Kalau Mau Lebih Hati Hati Karena Mungkin Mungkin Yang Bungkusin Makanan Itu Batuk Atau Apa Mudah Mudah Tidak Tapi Mungkin Masukin Ke Microwave Sebentar Sedikit Saja Di Microwave Itu Akan Membunuh Atau Kita Pesan Sup Misalnya Ya Udah Entah Di Microwave Atau Masuk Ke Pot And Hated Up Dibakar Dulu Sedikit So Packagingnya Dibuang Jangan Sampai Makanannya Sentul Lagi Packaging Itu So Itu Informasi Dia So I was like Oke Aku Coba So Here Mungkin Harus Pakai Masker Untuk Lakukan Ini Tergantung Disinfected Tapi Ini Gue Pakai Pro Clean Pro Clean 20ml Per Satu Liter Dan Kayaknya Enggak Bagus Buat Paru Paru Deh So Follow Instruction Ikutin Saran Produk Yang Kamu Pakai Untuk Disinfect Terus Gue Gak Punya Glove Glove So Aku Pakai Inilah Karena Ini Enggak Bagus Buat Tangan Dan Gue Put Ini Taruh Nih 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 Dibiarin 10 Menit So Setelah 10 Menit Bisa Di Lap Udah Steril Kalau Saya Tinggalkan Ini Di Luar Rumah Satu Hari Berarti Sudah Harus Bersih Karena Ini Kardus So Ya Itu Dia Guys Kalau Mau Super Hati-hati Karena Ya Kalau Kamu Sudah Mulai Belanja Makanan Buat Orang Tua Atau Kakek Ya Mungkin Lebih Baik Ini Tetap Lebih Mungkin Kena Dari Kontakt Sama Manusia Tapi Ini Possible Possible Kena From Groceries It's Feasible So Untuk Hati-hati Ya Ini Mungkin Menurut Kamu Ini Lebih Tapi Untuk Beberapa Orang Mungkin Worth It lah Untuk Ambil Langkah-langkah Ini So Now These Are all Steril 99% Semoga Bermanfaat Dan Semua Link Ada Description Box Below Because Some People Will Find It Very Helpful Terima kasih Good Luck